Saat orang tua memberi nama anaknya, pasti memiliki harapan dan doa terbaik. Suami istri di Seragen memberi nama anaknya yang baru lahir dengan nama Joko Widodo Ma'ruf, agar kelak menjadi orang yang baik. Joko Widodo Ma'ruf lahir dari pasangan Suwarno Heni warga Kampung Kliping, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Seragen. Saat lahir di sebuah klinik bersalin, bobot tubuh Joko Widodo Ma'ruf 3,2 kg dan panjangnya mencapai 51 cm. Suwarno, bapak bayi ini memberi nama Joko Widodo Ma'ruf hanya spontanitas. Tidak ada persiapan khusus kebetulan saat bayi ini lahir pada tahun politik. Di samping itu, bapak bayi ini penggemar berat atau ngefans dengan Presiden ke-7 yang juga calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Di awal, Suwarno menginginkan anak ketiganya lahir perempuan. Karena anak pertama dan kedua, Seto Hanafi dan Akbar Fauzan laki-laki. Namun ternyata anak ini lahir laki-laki. Saya tanya emak, kasih nama siapa? Gak tahu gitu. Emak, suwarno bilang, kasih nama fan saya. Tadinya gak mau fan. Fan Sopo, penyanyi dong. Bukan, bukan penyanyi nih. Sopo, Joko Widodo Ma'ruf gitu. Tadinya gak mau, terus akhirnya. Mudah pokoknya itu. Terus akhirnya menurut, mau. Iya, terus waktu selapa sepasaran, sepasaran kan saya pulang. Pulang ke rumah, bancaan. Dan terus jenangnya suku poiki, ku surat bancaan. Jenangnya Joko Widodo Ma'ruf. Wah, maksud Joko Widodo Ma'ruf? Iya. Kelahiran Joko Widodo Ma'ruf disambut gembira suwarno dan henny. Seketika itu juga, foto Joko Widodo Ma'ruf diunggah ke media sosial dan ternyata menjadi viral. Dampaknya ketika dilakukan upacara tradisi selapanan, Joko Widodo Ma'ruf mendapat kado yang diantar pengembudi online dari seseorang yang tidak dikenal. Dengan diberi nama Joko Widodo Ma'ruf, kelak bayi ini bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Dari Seragen, Joko Piroso, Ainyus melaporkan.